Ketua Majelis Pertimbangan Partai Rakyat Adil Makmur atau PRIMA, Kautama Wiran Negara menilai pemilu 2024 lebih baik ditunda ketimbang dilanjutkan secara tidak profesional. Hal itu diungkapkan Kautama, Jumat 3 Maret 2023. Sebelumnya, PRIMA sudah dua kali dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 oleh KPU. Sehingga, PRIMA tidak dapat ikut dalam kontestasi pada 14 Februari 2024 mendatang. Salah satu penyebabnya adalah PRIMA dianggap KPU tidak memenuhi syarat keanggotaan di Tanah Papua. Kemudian, PRIMA sudah menggugat KPU ke Badan Pengawas Pemilu RI, Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Jakarta, dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan Jakarta Pusat termasuk mengabulkan Petitum untuk mengulang tahapan pemilu selama 2 tahun, 4 bulan, dan 7 hari. Yang mana hal itu bisa berimbas pada tertundanya pemungutan suara pemilu 2024 ke Juli 2025 atau lebih, tergantung kapan putusan itu berkekuatan hukum tetap. Kautama juga mengklaim tidak ada intervensi di balik gugatan perdata mereka ke PN Jakpus dengan Petitum seperti itu. Kautama mengaku tak ambil pusing. Jika putusan PN Jakpus mengabulkan gugatan mereka menjadi jelah bagi kelompok yang sedari awal mengincar penundaan pemilu 2024. Jika putusan PN Jakarta, dan Pengadilan Negeri Jakarta, dan Pengadilan Negeri Jakarta, dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.